Ada dua, pertama jawabannya secara wohir Aku ini siapa? Aku iyalah satu Tulang-tulang yang jumlahnya 360 sambungan tulang 360 sambungan tulang Yang itu tulang harus dipelihara Jangan sampai tidak mendapat makanan yang baik Supaya sehat Terus ada daging Daging, darah, otot, dan kulit Ini yang menutupi tulangnya Jadi kalau kita ditanya, mana anda anak tulang? Nah jawab begitu, siapa kamu? Saya tulang Itu, mana itu tulang? Kita itu tulang Tulang yang jumlahnya 360 Yang menurut, ini kandung Nabi Muhammad SAW Bersadar Setiap hari orang itu harus Berbuat kebaikan paling sedikit 360 kali Yaitu sebanyak tulangnya Ini kini Nabi Kalau orang tidak bisa melakukan perbuatan baik Setiap harinya 360 kali Berarti dia punya upang yang akan ditabik Ini berbuat itu Pak 360 kali Betul Katanya Nabi itu harus Orang berbuat sebaikan Lalu ada yang tanya, bagaimana caranya? Banyak caranya Itulah yang disebut hari sedekah 360 kali Entah dalam arti pekerjaan ibadat Entah dalam arti mulungi wong Entah berbuat apa saja Kokok kebaikan Itu sedikitnya Setiap hari 360 kali Ngelamati tulangnya orang itu Tulangnya itu akan menentu besok Selamat kokku Kok ya? Guri seharusnya Ya Saya selamat coi ya Ibarat Sepeda monster Tak digemui ya Aku ya Tak digerianing uline 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 Gemuk Menutup ya Cuma ada ini Kanjeng Nabi lalu memberi kejawaban yang Enteng tapi Abung-abung tapi enteng Kauannya ketemu ngering kes Bayar telung aku Suwi tak Kebaikan untuk Tulang-tulangnya itu Kamu ingin tahu Oh enggak Salah buha Dua rekaat Jadi orang Salah buha Dua rekaat Itu Sana dengan Membayar utang kita Kepada Tuhan Yang telah Mengelakan tulang Sebanyak 360 sambungan Di dalam tubuh Mungkin Temetaki Tidak Aku berketahun Jadi ya Beneran 360 Coba dikali 360 kali Satu tahun Berapa Ibu nomor Setahun Menomor Ke 20 tahun Tidak Tidak Sampai Tulang itu Besok Akan bicara Tersiq Quran Menyatakan Mengutur Tulang-tulang Katanya Katanya Nabi Mentor Majur Sebalik Kepang Fajeng Dua Jadi Orang Sembayang Dua Jangan Cuma Formal Bukan Cuma Fajeng Fajeng Dua Fajeng Dua Fajeng Dua Tidak Assalamualaikum Teres Nah Itu namanya Dinuril Islam Itu Cuma Di Di Dinuril Islam Tapi Kalau kita Menghayati Saya sekarang Harus Berbuat Baik 360 Tulang Ini harus Saya selamati Harus Saya bersihkan Dia penuh Kesadaran Penuh Kecintaan Penuh Kesenangan Mengerjakan Dua Bukan Karena Ngerok Buntek Bukan Karena Apa-apa Mas Saya tetap Mengerjakan Ini Saya untuk Bersihkan Tulang Tulang 360 Itu Banyakannya Harus Saya Bayar Katanya Nabi Dengan Menghayati Pengertian Begini Orang Sembayang Dua Dengan Penuh Kesegaran Hati Dengan Dua Yang Fresh Kata Fresh Gak Segar Gak Berang Dua 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 Atau Kisah Mengerjakannya Tidak Karena Nak Gena Ewa Sudah 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 Ini Ini peningkatan Peningkatan Yang dimaksud Itu Jawaban Yang Pertama Jawaban Yang Kedai Jadi Jawaban Yang Pertama Menantah Ana Tulang Saya Adalah Tulang Memang Tulang Hakikatnya 360 Cuma Lalu DKI Baging DKI Otot DKI Kulit Itu Lumpang Tapi Sin Pokok Tulang Ini Malah Ada Sin Pol Mat Kisih Kari Pawar Leng Berdoa 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 Insyaallah Men Orang Sebung Keking Sebung Kole Insyaallah Mengabat Man Atta Ana Tulang Tidak Kutolang Itu Insyaallah Kirip Sekarang Dan Insyaallah Kita Kalau Disuruh Mbak Manya Mari Kesantrian Mau Memelihara Memelihara Ayahmu Mbahmu Istrimu Yang Cantik Tapi Tulangnya Mau Insyaallah Dah Mbak Mbak Maksud Istri Saya Kalau Tidak Jadi Tolang Mas Biar Biar Istri Biar Suami Biar Ayah Biar Ibu Biar Adik Biar Anak Tapi Maksud Tolang Ngetul Aduh Lalu Aptul Nah Inilah Lucu Menusui Kak Temen Ingin Nah Ini Ini Jawaban Yang Pertama Kalau Kita Itu Menjawab Secara Pahir itulah jawabannya tapi kalau kita menjawab yang kedua man antar, siapa kamu? I neruh ini jawabannya, saya adalah roh nah inilah yang betul yang paling betul ini I neruh, saya adalah roh ini yang betul kalau jawaban kita yang kedua ini I neruh nah disini mulai kita itu juga roh apa itu roh dan apa musuhnya roh apa makanannya roh supaya jangan mati seperti tulang tadi harus punya makanan harus ada pemeliharaan sekarang roh ini apa mawar roh apa penyakitnya roh apa musuhnya roh apa makanannya roh baik, kita harus belajar diajari disusun nah disinilah roh itu dikelilingi oleh macam-macam susunan seperti juga tulang tulang itu di meliputi daging ada daging busuk itu kanker namanya atau timor atau timor ada apa itu macam-macam itu pola singkahnya itu tapi juga ada yang namanya darah urat darah ini justru yang sedikit sehat yang menyebar makanan, vitamin dan sebagainya juga roh roh itu ditumpang juga di kulit ini ada daging ada urat ada kulit ada bulu ada macam-macam tapi unsur pokoknya adalah roh nah disini lalu dibagilah keterangan pasau gitu banyak ini ya keterangannya tapi yang penting yaitu diterangkan disitu bahwa tiang pokok dari roh susunan pokok dari roh itu dilikuti oleh dua dua unsur nah ini jaring fungsa roh jadi tidak kelihatan tidak seperti daging ketingidama gitu tulang kenek diselok kulit kenek ireng apa kuning apa putih rambut ireng jawa apa jendet kenek dibelok tapi nyek roh gak bisa juga ini unsurnya roh itu gak bisa dibelok geteng apa bunder apa gawa apa kuning apa ireng gak bisa apa itu dua unsur pokok dua unsur pokok itu disebut sifat sifat dahininya dan sifat sifat malatia sifat sifat kemalakatan dan sifat sifat kebinatangan sewan sewan ini unsur pokok lalu ada lagi tambahannya seperti urat urat